Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyedutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Jadi perempuan di usia-usia seperempat abad tuh emang sama salah ya. Rasanya kayak diburu-buru buat dapet pasangan. Dan nikah jadi standar hidup bahagia. Emang sih, gak semuanya kayak gitu. Tapi buat gue pribadi, di angka 25 adalah target yang pas buat gue menikah. Eh, saluran dulu dong. Hai, sobat penat, pencinta curhat. Kenalin, nama gue Ama. Umur gue sekarang 27 tahun. Dan gue adalah cewek super duper mega kiowok. Yang cukup ambis dalam mengejar mimpi-mimpi gue. Gue tau apa tujuan hidup gue dan mau dibawa kemana masa depan gue. Tapi ya, balik lagi. Namanya manusia cuma bisa berencana. Tuhan yang menentukan. Terlepas dari keambisan diri gue dalam mengejar sesita, ada banyak juga target yang gagal gue capai di hidup gue. Dan yang akan gue ceritain kali ini adalah masa-masa terberat buat gue. Dan tahun paling ancur sepanjang seperempat abad gue hidup. Sebagai seorang kembang desa yang sangat uwu dan anak terakhir ini, gue punya target menikah di umur 25 tahun. Yang which is, udah lewat 2 tahun nih di umur gue yang sekarang. Semua mimpi-mimpi kehidupan matah gue rendah, menyenangkan, dan manis itu ancur gitu aja. Ya, karena mantan bangsat gue yang terakhir itu. Gue capek banget kalo inget cerita ini. Merasa kayak, kok bisa gue segoblok itu? Kok gue bisa mau dibodoh-bodohin sama puluh-puluh macem dia? Apakah ini kekuatan adudu yang sebenarnya? Oke, balik ke cerita ya. Jadi, gue udah pacaran sama cowok ini udah cukup lama. Sebut aja namanya Bimo. Emang sih, dia good looking dan cukup baik sama gue. Dan ini dia cerita yang ke-7 buat gue. Antar jemput gue kerja, ngejak malam mingguan ke kafe mewah dan estetik, jalan-jalan keliling kota, dan masih banyak lagi. Kalo kata anak jaman sekarang mah, princess treatment banget lah. Gue diperlakukan dengan sangat baik bakroro jongrang. Dari semua hal baik itu, udah pasti bikin gue jadi melting dong. Hari-hari dibikin lemes kayak ager-ager. Siapa coba yang gak melting kalo punya pacar modelan gini? Eits, tapi jangan kesenangan dulu. Semua tingkah manisnya gak bertahan lama guys. Di tahun kedua kita pacaran, doi berubah drastis. Mulai dari sering hilang, banyak alusan kalo diajak ketemu, sampe mulai berani minjem-minjem uang ke gue. Tadinya sih, gue masih ngerasa biasa aja. Gak ada masalah yang begitu mengganggu. Tapi kok lama-lama, kayak ngelunjak juga ya nih orang. Mau masukin tahun ketiga gue pacaran sama Bimo, gue makin gak sanggup liat kelakuannya. Dia makin sering minjem-minjem uang. Sering marah gak jelas. Sampai puncaknya nih, dia ketahuan selingkuh. Bejir. Shit. Sakitnya kena tepat di mio-mio gue cuy. Harusnya... Salah kandas kayak gini, tiga tahun hubungan gue sama dia sia-sia. Nikah enggak diselingkuhin iya. Lebih parahnya lagi, gue jadi diporotin. Uang gue yang dipinjem sama dia tuh bisa sampe sekitar 10 jutaan. Dan speser pun belum ada yang dibalikin. Asli deh, ini bener-bener tahun terberat buat gue. Waktu itu, umur gue genap 25 tahun. Dan kejadian ini bikin gue bener-bener trauma sama yang namanya komitmen. Boro-boro mikirin nikah. Traumanya aja masih nempel banget sama gue. Saat itu, gue bener-bener hancur. Mungkin bisa dibilang, itu titik terendah di hidup gue. Ya, gue tau sih, momen orang emang beda-beda. Mungkin emang gue belum diizinin untuk menikah di umur gue yang ke-25. Tapi perasaan hancur dan sakit itu pasti ada. Karena tabungan gue juga sampe ludes gara-gara si bimo kampret itu. Sampe akhirnya, mau gak mau, gue harus buka usaha kecil-kecilan buat nambahin pemasukan. Karena gaji gue aja gak cukup buat bayar cicilan rumah gue. Dari situ, mulainya gue usaha jualan kue-kue kering. Hari-hari gue setiap pulang kerja, cuma bisa nangis sambil bikin kue. Sambil meratapi nasib yang udah terjadi dan bener-bener di luar rencana gue. Yang harusnya, gue udah nikah di tahun ini dan hidup bahagia berumah tangga. Tapi malah berakhir atas karena cowok sialan itu. Masih sendiri dan harus berjuang nyari penghasilan tambahan. Tapi ya, gue akan tetap berusaha sekuat lagi untuk survive dan bertahan aja. Sampai akhirnya, gue bisa lewatin fase ini. Dan kembali jadi gue yang happy, yowok, tersinar cerah seperti bunga matahari. Setahun berlalu dan sekarang kondisi gue lumayan membaik dari segi mental dan ekonomi. Tapi kalau soal percintaan, gak usah ditanya lah ya. Gue masih teragal melawan trauma gue. Dan masih belum bisa mulai hubungan yang baru lagi. Masih ngeri cuy. Nanti gue dapet juang lagi. Saking fokusnya gue benahi hidup, orang-orang di sekitar gue pengen banget ngeliat gue punya pasangan lagi. Sampai akhirnya, sering banget tuh mereka mulai jodoh-jodohin gue. Yang sama pengusaha lah, pegawai BUMN lah, PNS lah. Wah, macem-macem udah tuh pilihannya. Udah kayak lagi ikut take me out aja nih gue rasanya. Tapi walaupun begitu, gue tetap ikutin semua perjodohan itu. Ya, sepertinya ada yang berjodoh kan ya sama gue. Cuma ya sayangnya gak ada nih yang serak. Dan emang belum jodoh aja kali ya. Setelah perjodohan itu gak ada yang berhasil, akhirnya temen gue sempet nyaranin gue buat bikin akun dating app. Dia sih bilangnya buat seru-seruan aja. Lagi juga, apa yang mau diharapkan dari sebuah dating apps yang isinya banyakan stranger. kecuali rangersnya nih kayak Brad Pitt. Gapapa deh, culik aku malas. Gak ya guys ya, bercanda. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya boleh juga nih nyoba install dating apps. Ya, buat seru-seruan aja. Biar HP gue gak sepi-sepi amat, minimal adalah yang nanyain, udah makan belum? Hari ini ada kesulitan apa? Atau seder kayak, kenapa ya kita gak dilahirkan jadi ubur-ubur aja? Setelah gue main dating apps, ada tuh satu orang yang mau kenalan sama gue. Karena katanya, kita mecenah. Setelah lama kita chattingan, gue lama-lama kok ngerasa ini orang agresif banget ya. Baru juga chattingan, udah langsung aja ketemu aja. Terus nanya-nanya hal-hal pribadi lagi. Kan serem banget ya. Akhirnya karena gue takut, gak gue lanjutin dah tuh chattingan sama dia. Gue tinggalin tuh dating apps selama beberapa hari. Dan pergi berpetualangan bersama Dora, menyeberangi lautan, dan menghitung bintang-bintang di langit. Sampai suatu hari, gue buka lagi nih dating apps. Dan ternyata, ada lagi nih yang match. Namanya Ari. Kalau dilihat dari profilnya sih, cakep ya. Terus kayaknya, lebih kalem juga nih orangnya. Akhirnya, kita kenalan dengan sobat-sobat ini. Dan ternyata seru banget orangnya. Kayak kita bener-bener nyambung gitu loh. Terus, karena kita merasa seru dan klop, akhirnya kita lanjut saling follow di Instagram. Dan ternyata bener guys. Aslinya emang cakep. Asli deh. Setelah saling follow IG, dia mulai sering tuh balesin snap gue. Ya, pokoknya makin sering lah kita bertukar cerita. Yang bikin gue nyaman tuh, dia deketin gue gak seagret. Itu loh. Sangat smooth dan hati-hati. Jadi, gue gak perlu khawatir atau takut berlebihan. Yang lucunya lagi nih, gue kan promosiin dagangan kaya di IG. Terus, dia beli nih kue gue dengan sistem COD. Dan itu adalah awal pertemuan kita. Dan dari pembelian pertama, katanya dia suka banget sama kue gue. Dan berujung jadi pelanggan tetap. Jadi, setiap gue open PO tuh, dia selalu beli. Alhasil, kita jadi makin sering ketemu. Awalnya sih gue takut ya, kalau ini modus-modusan dia aja. Tapi ternyata enggak cuy. Katanya nyokapnya suka banget sama kue kering yang gue bikin itu. Dan bener sih, pas kita COD-an itu, bener-bener gak ada apa-apa. Kayak temen yang jualan ke temennya aja. Ketemuan, kasih barang, ngobrol, sedikit basah-basi, terus bubar lagi. Gue yang waktu itu emang lagi fokus jualan sih, seneng-seneng aja ya. Udah nambah temen, juga nambah customer. Jualan gue juga jadi lebih lancar. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Ya kan? Waktu berlalu. Gak kerasa gue udah setahun lamanya kenal dan deket sama Ari. Jujur, sebenernya gue udah mulai menaruh rasa sama dia. Dan keliatannya, juga dia orangnya baik. Tapi gue juga masih belum yakin, dan ada trust itu gitu loh. Sampai suatu ketika, Ari beneran bilang secara gamblang kalau dia suka sama gue dan ngajak gue pacaran. Tapi terpaksa gue tolak. Karena gue juga udah males sama pacar-pacaran. Karena bisa jadi ujung-ujungnya kan juga kayak waktu gue sama Bimo dulu. Waktu dan tenaga udah terbuang di hubungan yang cukup lama. Awalnya juga baik, tapi endingnya malah apat hati. Jadi gue pikir, gak dulu deh kalau buat pacar-pacaran. Akhirnya gue coba buat jelasin semua alesan itu ke Ari. Dan lo tau jawabannya apa? Aku terima dan coba ngerti perasaan kamu. Doain aku ya. Insya Allah bulan depan, aku mau silaturahmi ke rumah kamu ya sama keluarga aku. Ceder! Rasanya pengen ngumpet di balik bumi. Gue sempat salting brutal tuh pas denger dia bilang itu. Tapi akal sehat gue langsung menampar dengan keras dan gak mau berharap lebih. Bisa aja kan, itu cuma omongan buat nyenengin hati gue doang. We never know guys. Sebulan berlalu, tiba-tiba si Ari DM gue minta Sherlock karena besok mau datang ke rumah gue sama keluarganya. Bejir! Gue syuk banget. Karena ternyata dia beneran mau silaturahmi ke rumah gue. Akhirnya gue Sherlock datu. Dan gue bilang ke keluarga gue kalau besok ada temen yang mau silaturahmi ke rumah. Keluarga gue sempat kaget. Tapi gue berusaha menenangkan mereka dan bilang kalau ini sebenernya cuma silaturahmi biasa aja. Padahal gue juga dalam hati mah. Aslinya ketat-ketir. Sampai akhirnya hari H tiba. Ari beneran datang sama keluarga besarnya. Dan kalian tau, mereka pada pakai baju batik dan kebaya. Bawa seserahan dan juga cincin. Ngerti kan maksudnya apa? Iya, si Ari tuh ngelamar gue. Nge-lamar. Gila, gila, gila. Udah kayak mimpi dah. Pokoknya hari itu dia ngasih tau maksud dan tujuannya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menikahi gue. Menjadikan gue istrinya. Pasangan saya hidup semati dan halal pil janah. Gue dan keluarga super duper mega wow kaget banget. Kayak kok bisa ada orang seriusnya tuh beneran serius. Dan mendadak ngelamat. Buset. Tahu bulet aja kalah tuh dadakannya. Akhirnya niat baik Ari dan keluarga diterima dengan baik sama gue dan keluarga gue. Saat itu juga kita langsung nentuin tanggal pernikahan kita. Acaranya di mana. Dan kemudian. Sat-sat-sat-sat dar-der-dor. Akhirnya di bulan November gue menikah dan resmi menjadi nyonya Ari. Cek ileh. Siapa sangka dibalik kehancuran gue sebelumnya. Ternyata gue dapet pasangan yang jauh lebih baik di kemudian hari. Ditambah lagi datengnya juga gak diprediksi. Emang kita sebagai manusia cuma bisa berencana. Lagi-lagi rencana Tuhan selalu lebih baik dari yang kita duga. Gak perlu ngerasa tertinggal dan terlambat. Percaya aja sama apa yang udah direncanakan buat kita. Karena setiap orang punya-punya masing-masing. Segitu aja ya guys cerita dari gue. Gimana? Udah ada yang iri belum? Bercanda. Doain aja ya. Semoga gue dan pasangan selalu awet sampai maut memisahkan.